Kali ini kita lagi mau unboxing Enggak, sebelum unboxing dijelasin dulu Will Dirimu itu barusan order apa Terus dijelasin gimana metode pembayarannya sampai datangnya itu kapan Jadi biar tau nih temen-temen yang ada di mana-mana itu Di mana-mana Kemarin tuh saya beli stabilizer yang Zhiyun Crane Plus Yang harganya sekitar 5,5an M-nya Bukan Dollar sih Terus Balinya kemarin jam sekitar 3 Suryana Langsung dikirim oleh Plaza Camera Besoknya udah datang Sekitar jam 10 pagi ya Gak nyampe 24 jam coba Dari mana kemana nih? Dari Surabaya ke Jember Surabaya mana gak tau Surabaya di Bonogoro Di Bonogoro Jadi gak sampe sehari udah sampe dengan selama Sentosa Gimana bentukannya Zhiyun Crane Plus Kita akan unboxing Zhiyunnya Dan kayaknya sih ada bonusan Ada bonusan Coba Seharga 400 ribu Yuk Yuk Ini barangnya bro Dilihat dari kardusnya Masih segelan Segelan Tapi Iya segelan lah Anggap aja segelan Tapi Kebetulan tadi sebelum Sebelum take video Udah di cek dulu Barang-barangnya lengkap semua Yuk kita unboxing Satu persatu Oke Barangnya Oke ini rincian Struk faktur penjualan Struk faktur penjualan Disini tertulis Harganya berapa ini? 5.450.000 Kemudian disini ternyata Ada bonusan yaitu Zhiyun Transmount Quick Setup Seharga 400 ribu Diskon 100% Gila Hahaha Ini yang diskon 100% Nah Harga Kecilnya segini Harganya 400 ribu 400 ribu Nah Nah Bapak mau kerja dulu ya Hahaha Ini Oke Nah Sekarang ini Dalam Dalam boxnya tadi Ada Hardcase Tulisannya Zhiyun Ya Tulisannya Zhiyun Yuk kita Buka boxnya Isinya apa aja Isinya apa aja Kita lihat Ini apa ini? Ini adalah Apa namanya Anti-slip grip tip Jadi bisa kalian Apa namanya Pasang disini biar Ketika kalian Ketika kalian Megan Zhiyunnya Nanti Nggak 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 Selip Karena untuk tangan-tangan Seperti tangannya Willy ini Penuh dengan air Dan noda-noda Dan noda-noda Oke Oke Langsung dilihat ini ya Langsung dibuka Yuk dibuka Langsung dibuka aja Ini apanya ini? Ini Bodi dan Apa namanya? Dan Gimbalnya Gimbal Nah Disini ada Bodi Gimbal Terus ini tempat baterainya Terus disini juga Sudah include sama Apa namanya? Tripod Tripod Mini Tripod Tripodnya si Zhiyun itu Ini Apa namanya? Terus ini Charger Charger Dan baterainya juga Baterainya Sebenernya yang bikin mahal dari Zhiyunnya sendiri itu adalah Silikagelnya Ini harganya 5 juta sekian sendiri Modusnya ini Beli silikagel dapet Zhiyun Dapet Zhiyun Terus kemudian baterainya Tipe baterainya 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 yang gede Nah Baterainya Modelnya yang gede-gede Soalnya kalau Zhiyun-Ziyun yang Zhiyun Crane 2 itu Baterainya kecil-kecil Terus Apa namanya Dapet ini Apa namanya Dapet 2 Moor 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 kan Gak ngerti Terus yang ini Penyangga Didepan Lensa Penyangga lensa Kalau lensanya berat Biasanya pakai tambahan ini Nah Terus Habis itu Disini Ada Kabel Buat Apa namanya Nge-charge Sama Kabel Khusus untuk Pengguna Sony Sony Ada Panasonic Sama Sony Ah iya Ada Lumix Sama Sony Nah disini Gunanya dia bisa Bisa Apa namanya Di zoom in Zoom out Pakai Apa namanya Tombol yang ada disini White Sama Table Willy dan Bukan Tia Hahaha 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 Oke Langsung aja Eh wis di chest apa Wis Wis Kemarin udah tak chest Terus Ada lagi buku panduannya Buku panduannya Nah Yang Kebanyakan gak dibaca Gak Terus habis itu Kebanyakan liatnya Service cardnya Youtube Sama Kartu Garansinya Kayak gitu Oke Lanjut Langsung dipasang Ayo Pasang dulu Sekarangnya di watcher Apakah Hahaha Service card Yuk kita masukkan Baterainya Dengan posisi Menghadap ke atas Plusnya Ini minusnya Langsung masukkan Set Set Oke Langsung ini ya Yuk Dengan cara Memutar ke Kanan Kanan Ke arah kibla Hahaha Hahaha Masih baru ya Masih baru ya Bunyi Rasakan Rasakan Oke Tangan saya berkeringat Sudah mulai berkeringat Terus Dipasang Ponomen Tripodnya Biar Dia Bisa berdiri Dengan kaki sendiri Karena semua harus bergerak bebas Hahaha 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 Oke Sudah semua Kemudian kita set up Kasih Ehm Set up Zhiyunnya Dengan kamera Oke Pakai kamera Sony A6000 Kamera sejuta umat Hahaha Umat miskin Hahaha Budak APS-C Hahaha 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 Oke Dibasikan lagi Zhiyunnya menghadap ke Kanan Lengannya Gila Bukan Bukan Ini gak usah lah Gak usah Kan gak pakai itu kan Nah terus Apa namanya Posisinya harus seperti ini Oke Yuk Nah ini gunanya buat mur yang satu Buat masuk di sebelah sini Untuk di Kaitin sama Kameranya Kameranya Kayaknya Langsung ya Iya Oke Ini barang baru ya Hahaha Bukan barang Mbak Bebo Hahaha Hahaha Nah kemudian di set Di set Zhiyunnya Ehm Pertama kali kita ngeset adalah Ehm Bagian yang Ehm Depan sini Yang langkan bagian sini Sini ya Ehm Jadi gimana caranya Si kamera itu tetap Steady di Arah ke depan Arah ke depan Kayak gitu Oke Terus diatur Biasanya diatur Ininya biar Apa namanya Ehm Dia itu seimbang Gak berat ke belakang Ini kan berat ke belakang Jadi kita Longgarin Yang bagian bawah Yang platnya ini Kita Majuin ke depan Gak tau ya Di maju seberapa Biasanya sih Segini Nah Kalau sudah dirasa Dirasa Oke Di kunci Nah Kurang lebih Seimbang seperti ini Terus Ketika kita lepas Ini berarti kan berat ke kanan Jadi Kita Keser ke kanan Keser ke kiri Keser ke kiri Nah Diset Sampai seimbang Sampai seimbang Jadi biar dosanya itu Sama dengan pahala Sama rata Oke Setelah seimbang Baru Cara Nyeimbangin Yang Apa namanya Yang Ketiga adalah Dengan Nyeimbangin Yang Ini Nah 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 Ini kan keliatan Kalau dia gak seimbang Jadi Gimana caranya Caranya diputir yang ini Kita set Ya geser-geser Sesuai dengan perasaan Ya Jadi biar Biar motornya itu gak berat Motornya siapa? Motornya angga Ini masalahnya ada di Depan ini Jadi dia berat ke belakang Jadi Ingat teman-teman Kalau Nge-set Ziyun itu harus Di tempat yang datar Seperti Seperti apa? He? Seperti apa? Seperti Seperti sepedanya angga tadi He? Jangan 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 diperusutan ya Jangan diperusutan ya Nah Kan lebih Kurang Tapi emang kalau awal Sulit gitu ya He? Kalau awal sulit Ini karena Lensa dan kameranya Murah He? He? Ini pake lensa 35mm Ya Yang Apa sih? OSS Yang OSS Yang biasa Yang harga Tapi sebenernya Apa Dengan Dengan kamera dan lensa 6500 Eh 6000 Dan 35mm Ini Ini memang Kalau di total beratnya Gak begitu berat Emang Padahal si Zhiyun Crane Plus ini Loading maksimal itu berapa? 2,5kg 2,5kg Jadi sebenernya Tips kalian untuk Memilih Zhiyun yang tepat adalah Sesuaikan dengan Lensa dan kamera Lensa dan kamera Karena Kalau terlalu ringan pun Zhiyunnya juga Gak Gak berfungsi dengan maksimal Oke Nah Kalau sudah Study seperti ini Siap untuk Di Aktifkan Aktifkan Kita aktifkan Kita pencet 0800 He? 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 Cara pencetnya Kasih tau ya teman-teman Nah yuk Kita Tekan Tombol yang ini Yang power on lah Power-power ini ya Tekan berapa detik? Tekan Sampai dia on Ada Beberapa detik 2 detik Indikator LED nya disini Sampai Warna biru Warna biru Dan Di Zhiyun Zhiyun Kren ini Sebenernya banyak mode nya Banyak mode nya Jadi mode pertama ya Dia apa namanya Istilahnya ini Apa ini Pokoknya Normal Gak ngerti mode nya Dia hanya bisa Tilt up Tilt down Tanpa bisa Kanan kiri Ini mode pertama Ini apa ya Follow focus lah Follow objek Follow objek Follow objek Nah terus Mode kedua Bisa Pen kanan pen kiri Jadi dia Gak bisa nge-follow Jadi tetep Kepalanya Ke arah Yang itu Makanya kanan kiri Atas bawah Terus Mode Berikutnya Terus Ada mode Selfie juga Tuh agak Mode Mode nge-vlog Mode nge-vlog Mode awal Normalnya Kita bisa Naik atas Naik kiri Apa sih namanya Noleh atas Noleh atas Noleh kiri Pen following mode Oke Habis itu Pencet kedua Single press Terus jadi Locking mode Melok kanan Melok kiri Hebat nya ini bisa 360 derajat Muter Terus abis itu Single press lagi POV mode Eh bisa gak? Dua Dua dia bisa Apa namanya Following Following mode Bukan Satu dua Nah ini POV Ini POV mode Setelah Setelah apa itu tadi? Setelah Itu Setelah Ajan Oke Oke Ya Itu tadi Unboxing dari Zhiyun Crane Plus Yang di order dari Plaza Camera Dengan harga yang Terjangkau Pengiriman yang Super-super cepat Cepat sekali Dan ada bonusnya Tapi gak tau nih Nanti bonusnya ini Nanti Bakal dibuat apa Bakal dibuat apa Belum dicoba Gak buka Gak buka Gawes Iya Coba buka Langsung ceketan Panas nih Panas 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 Ini gunanya Kayak kisaran ya? Engga Ini loh Gambarnya kan Gawai Zhiyun yang bedo Kayak Zhiyun yang ceklannya ini loh Eh? Eh? Apa? Ceklannya Engga Ceklannya yang kedua Bahkan dia ada Sangguhan ceketan Ceketan Jadi Ini Gambarnya loh Salah berarti Ya paling Ini Gawengi sore Gini Tambahan loh Rp 400.000 Rp 400.000 Pes bawa 4 kali ini Pes Gila udah Fungsinya Oke terima kasih semuanya yang telah menonton Dan jangan lupa juga Beli di Plaza Camera Semua harga terjangkau Bagus banget Coba Oke Terima kasih perasaan kamera Dan jangan lupa kalo mau menggaransikan Apa namanya Ziyunnya Jangan lupa ini untuk disimpan Dengan baik-baik Sama kartu garansinya Yang ada orangnya tadi Yang ada ini Oh ini juga ada Service card Nah itu disimpan baik-baik Jangan sampai hilang Satu tahun ya Satu tahun Satu tahun itu cukup untuk saling kenal dan Saling mencintai Oke Thanks for watching And Jangan lupa subscribe Subscribe Oke subscribe Like Tonton juga ya Di channel sebelah Tonton juga Bicaranya Willy sendiri Yang Yang gak rame Subscribe Cuman Gak nyampe 50 Oke Thank you Thank you Bye Love And Give me Lift Every Splat Amin She Xian ающ